bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video kali ini kita akan belajar bagaimana itu cara membuat view chart jadi sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya ya dinyalakan tombol loncengnya nah agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya nah kemudian bagi teman-teman yang ingin berdonasi silahkan disini untuk men-support channel ini donasi disini nah donasinya itu berupa traktirannya di traktiran sate padang itu satu porsi seharga 5 ribu untuk pembayarannya teman-teman bisa melalui gopay ovo dana link aja dan transfer bank oke bagi teman-teman yang berminat dengan karya-karya kami soskode yang sudah jadi ya nanti dicari aja ada beberapa disini nah nanti silahkan jika ingin mendapatkannya teman-teman itu tergantung berapa traktiran yang harus teman-teman berikan ya untuk mengakses untuk mendapatkan soskode ini oke dan juga ada video tutorial yang versi premium nah versi premium ini itu video tutorial membangun gis dan lahan pertanian irigasi dan lahan pertanian oke kita lanjut nah jadi sebelumnya untuk view chart kita kan udah buat nambahkan data ya ke chart ini ke keranjang udah tampil datanya sekarang kita view chart nanti akan tampil satu buah halaman lagi ya akan tampil berupa satu halaman lagi ya nah oke kita langsung aja view chart nah jadi sebelum kita masuk view chart jadi ini perlu kita berbaiki dulu ya teman-teman nah jika nanti ini kan jika keranjangnya ada isinya nah jadi view chart sama check out ini kan muncul tuh bersama totalnya nah jika nanti history saya hapus dulu ya keranjangnya saya clear dulu storynya biar keranjangnya kosong lagi karena kita belum membuat hapus keranjang ya kita belum membuat hapus keranjang jadi kita gunakan dengan cara clear history aja clear session nah jika keranjangnya kosong harusnya gak muncul seperti ini ya jadi yang muncul hanya berupa pesan aja oke jadi kita modifikasi lagi sedikit ya untuk vnav frontend ini kita modifikasi sedikit jadi kita perlu tambahkan disini ini if oke nah teman-teman perlu tambahkan di bagian di bagian ini di bagian ini di bagian ini ini item oke nah jadi bentar kita cek dulu dimana perlu ditambahkan oke disini teman-teman tambahkan if php php disini if if nah if jika nah keranjang ini dalam keadaan kosong if empty ya empty keranjang dalam keadaan kosong nah maka teman-teman buka ini kaku tutup kurung ini buka dulu tutup kurung php nah jika keranjang kosong maka teman-teman munculkan disini berupa ini juga A ini saya kopas sampai A ini aja stay disini kita tutup A nya nah kita munculkan pesan itu P eh keranjang belanja kosong nah keranjang belanja kosong maka nanti akan muncul disini ya keranjang belanja kosong nah ini kita sembunyikan else kita tampilkan else disini else buka kurung untuk kurung nah kita masukkan ini else oh ini ya ini 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 hapus ini hapus sampai sini kemudian ini ini juga di hapus oke else nah jika keranjangnya berisi maka ini penutup ini penutup ini berarti kita butuh penutup satu lagi ya tambahkan disini satu lagi nah seperti ini oke maka ini 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 future check out sama total ini itu tidak muncul ya harusnya hilang harusnya hilang ya jadi if else jika tidak else for each maka kita lakukan perulangan else kita munculkan datanya ini for each ini oke kita munculkan di dalam ini yang div ini ya bagian ini n barang sampai check out ini a sampai ini ya ek nah ini tutup koma kurung ini kutip lagi ya php oke eh oke bentar bentar ini saya salah kopas oke cut ini tutup php nah ini juga tutup php nah di dat tengahnya kita sisihkan ini ya oke nah n barang eh ini tadi start barang ya ya start barang barang start oke oke refresh nah keran yang belanja kosong ya saat kita add maka nah dia muncul ya nah seperti ini oke add muncul lagi oke kita tambahkan beberapa data oke oke kalau detail saya tambahkan agak dua ya dua tiga add oke udah nah sekarang kita ke view ya view chart oke jadi view chart itu kita aktifkan view chart kita arahkan ke sini base url nah ke keranjang ya keranjang eh kok keranjang sih belanja ya nih belanja ya belanja oke refresh nah saat kita view chart maka kita ke belanja ya nah ini halamannya masih kosong jadi kita perbaiki di belanja nah view index itu kita buat eh saya ambil dari home aja ambil ini ya semua kopas aja dulu kemudian belanja pasti di sini nah keranjang ya keranjang belanja oke keranjang belanja ini apa saja kita ngetel ini jadi di sini kita tambahkan fee eh fee belanja fee belanja oke base nah udah muncul ya nah keranjang belanja tapi ini fee belanjanya itu belum ada file nya kita buat di view klik kanan folder view new file fee belanja eh udah ada ya bentar bentar fee belum ada belum ada new file fee belanja titik php oke belum ada ya fee belanja fee belanja fee underscore belanja oke kita refresh oke nah seperti ini ya teman-teman keranjang belanja fee belanja fee belanja nah nah di sini kita munculkan berupa tabel tapi kita butuh oke home aja dulu kita butuh ambil ini aja ya kita bukar ini 3 baris ini dari fee home kemudian kita ke fee belanja nah jangan lupa penutup div penutup div penutup div oke ada 3 ya nah oke kita taruh di tengah ini jadi seperti ini nanti oke nah seperti ini ya nah kemudian shopping chart shopping chart nah jadi bentuk tabel nanti kita munculkan datanya oke teman-teman ke user guide nya lagi ke menu notebook nya kita ambil display ya nah ini display chart ya nah kopas aja semua display chart ini kopas semua kopas 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 t disini kopas di tengah ya nah kemudian kita refresh maka akan muncul seperti ini ya ini keranjang belanja kita nah kemudian kita perbaiki dulu tabel-tabelnya teman-teman perbaiki ini quantity kemudian barang nama barang oke kemudian harga harga kemudian subtotal ya subtotal oke nah kalau sudah kalau sudah teman-teman teman-teman ke sini kita perbaiki tabelnya which 100 border border mungkin nih terus aja tabel-tabel dan kita kasih class class ee class tbl ya class ee tabel oke nah echo form open ini kita kita pindahkan ke echo form open betar nah ini kita arahkan ke metodenya yaitu belanja belanja kemudian update ya belanja ini update nanti ya update keranjang nanti oke nah tapi ini dia seperti ini kan nah jadi teman-teman perlu tambahkan disini ee call row ini ganti call sm ee 12 kemudian tutup tutup kopas pasti jadikan 2 tambahkan ya gifnya jadi 4 ya refresh ee refresh nah sehingga seperti ini keranjangnya dan ini ya oke nah kemudian kita perbaiki nah ini khas option kita gak perlu pakai option hapus aja ini sampai sini nah jadi ini kita rapikan hapus hapus ini hapus ini rapikan oke seperti ini oke refresh nah kemudian kemudian apa lagi ya ini untuk harga ini kan dalam bentuk dollar ya jadi kita buat dalam bentuk rupiah dia rupiah titik oke ini juga rupiah titik oke rupiah rupiah harga juga harga kita tambahkan disini rp oke nah kemudian ini nama barangnya nah ini kita kasih kita perbaiki ini gak usah gak ada yang perlu dirubah ya teman-teman nah oke kita atur disini tambahkan nah setelah ini ya setelah angka 5 ini jasnya tipe ya tipe eh dalam koma ini tipe tipe itu nomor ya nomor sehingga nanti nah ini bisa kita tambah-tambahkan ya kalau pengen di update nanti datanya nah kemudian koma kelas kelas kelasnya yaitu eh akhirnya kita enter aja kebawah ya biar rapi aja gitu dia oke gini nah biar terstruktur ya biar rapi nah kelas koma form control oke nah seperti ini jadi ini td td ini penutup ini ini php ya penutup ini oke ini enter oke nah ini hapus ini kita gak perlu form hidden kita gak perlu oke oke kita refresh nah seperti ini ya oke udah bagus inputannya nah tapi lebar ini kita atur account titi ini gak perlu panjang panjang kita atur aja text alignment ya kita kasih aja text alignment center center enter nah oh gak bagus pas ajalah reik aja oke right kita katikasih dengan right nama barang quantity oke quantity ini width kita atur widthnya itu 75 px oke apakah bisa 75 nah oke oh terlalu kecil mungkin 85 aja 85 oke ini udah ya oke udah siap nah oke udah nah ini total total ini untuk total right total right left right oke nah ini juga strong kita kasih strong juga total strong ini kopas ini strong oke ini totalnya ya oke ini total belanja kita oh iya mungkin kalau teman-teman ingin ganti dengan H H3 mungkin nah ini total oke ini juga H3 aja mengganti dengan H3 oke oke kita santai aja ya bikin aplikasinya gak usah terburu-buru yang penting teman-teman tuh selesai oke seperti ini total itu 28 juta nah nanti ini saat di update kita update kita belum masuk update kita fokus ke rincian keranjang aja dulu nah kemudian disini teman-teman tambahkan lagi itu sebuah tombol oh pasti ini tombol action ya action nah kemudian disini ada lagi tombol change isinya td nah oke disini eh ini A oke kita isi A harifnya kita kosongkan dulu kemudian kita kasih kelas BTN 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 danger BTN SM oke kita kasih I kelas 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 nah ini kalau pengen menghapus nanti oke nah ini saya kasih aja kelas center out text center ya text center oke ini exchange juga kelas text center ini juga kasih kelas text center oke nanti ini itu menghapus ya misalnya mungkin kita gak jadi beli ini jadi kita hapus nah ini update update your chart ini tombol update kemudian ada tombol check out nanti disini kita ada tombol check out echo form submit echo echo form submit disini ya nah ini kita ganti aja ini kita gak pakai form submit jadi dari ini form open ini ada lagi form open oke disini kita buat satu buat tombol ini kita hapus aja jadi teman-teman buat lagi div ini kasih class row 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 ya oke ini div lagi class call sm 4 oke kemudian tambahkan lagi satu buat tombol disini call sm ah bentar 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 sepertinya kita perlu hub eh form submit update class bentar ya teman-teman oke class call sm 4 aja oke disini kita tambahkan tombol update ya update nah tombol update nah tombol nah disini update kemudian ada check out juga disini hbr ini bisa membantu brnya oke nah ini kasih class class ini class kemudian eh class btn 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 primary eh sukses ya primary aja primary tn primary kemudian eh kemudian tp-nya submit tp tp-submit ya nah ini kan form form open jadi kita perlu form close ini berarti oh di luar table nah disini kita butuh form close ya disini php echo form close oke nah apakah bisa ini kita submit nanti nah update oke oke udah bisa bisa ya nah kemudian ini kita mungkin teman-teman butuh btn btn flat pengen buat flat ya tampilan tombolnya nah seperti ini nah kalau update nah ini update chart ya update chart chart nah kita tambahkan icon disini kelas fa 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 update udah gak ya oh gak ada icon update fa 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 save aja oke fa save nah ini oke Nah, kemudian Ada tombol check out ya Check out Ada tombol check out satu lagi Ini kita tambahkan tombol check out Nah, itu kita ambil aja ini Ini ya, kita ambil aja ini Tapi kita taruh di bawah ini Nah, ini A ya, ganti dengan A Ini, ini flat success Check out ya Check out Press Oh, jauh ya Disini bisa enggak Oh ya, isyan aja lah teman-teman Ini kita hapus Kita hapus Nah, bagaimana kalau kita enggak pakai ini Enggak pakai row ini Tipa aja dengan ini langsung Apakah bisa Nah, bisa juga ya Jadi seperti ini Update, check out Oh, ini A A ya A Oh, tipe-nya enggak Enggak pakai tipe Ini kita ganti dengan haref ya Haref Eh, haref Haref Kemudian Kita arahkan ke Haref-nya kita Kosongkan aja dulu isinya Nah, check out-nya Kita buat Gambar apa bagusnya ya Kita ke Gnmate Dulu Kita cek icon Kita cek icon Live Kita ambil Icon Mungkin gambar apa ya Check out Bagusnya Pay Payment ya Pay, 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 pay Payment Oke Payment Kita pakai ini aja Check out-nya Oke Kelas-kelas FFA Nah Oke Eh, enggak bisa Ketemu dia Pass Enggak ada Enggak ada Cek aja lah Check 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 Kita pakai ini aja FFA Check FFA Check Passnya Dilangkan aja Kita pakai ini Nah Oke Check Check out ya Oke Nanti kita submit Kita check out Maka akan berpindah ke Halaman Check out ya Mungkin bisa Mungkin bisa jadi Ini nanti Apa Gitu ya Teman-teman Eh Ini button ya Cuman kita buat dulu Dalam A Nanti Nanti Mungkin kita buat penyimpanan langsung Ke database Atau kita Ngecek dulu Bahwa itu Udah yakin ya Datanya Ditambahkan Sudah yakin Berikutnya kita akan masuk ke update Dan delete ya Jadi Mungkin ada perubahan Misalnya ini dua Ini satu Kita update Nah Kemudian Kita delete ya Jika gak perlu Oke Sampai sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa